Tim khusus Polda Sumatera Barat, Polres Padang Pariaman, dan tim anjing pelacak K9 mulai menemui titik terang terkait terduga pelaku pembunuhan penjual gorengan keliling di Akurnia Sari. Setelah menyusiri sekitar tempat kejadian perkara, penemuan barang bukti dan pemeriksaan beberapa saksi, terduga pelaku pembunuhan mulai mengerucut pada satu nama. Polda Sumatera sudah bekerja sama dengan Polres terdekat dengan lokasi kejadian. Ini dilakukan untuk mencegah terduga pelaku melarikan diri karena dianggap lihai dalam mengelabui dan membaca pergerakan anggota kepolisian. Untuk anggota kita belum menguasimanya, sehingga pelakunya lebih pintar, lebih lehai, kemudian bisa melarikan diri. Pak, tadi ada bahasa Amerika artinya terduga pelaku lebih dari satu ya? Maksudnya pelakunya satu ya? Maksudnya satu ya. Selain melanjutkan pencarian terduga pelaku, polisi telah melakukan otopsi pada mayat Nia Kurnia Sari dan sedang menunggu hasilnya.